Intro Teman-teman yuk, GKI Kanan Senang sekali kok pada hari ini, hari Jumat Kita bisa sama-sama kembali Kita mau satu-dua bareng yuk Nah teman-teman, hari ini mari kita lihat Ulangan pasal yang ke-10 Disitu dikatakan kembali dan dijelaskan kembali Bagaimana Israel kembali diingatkan Untuk taat dan bersyukur Kenapa teman-teman? Karena dua poin ini Yaitu taat dan bersyukur ini Memang itu adalah hal yang mudah Tapi paling susah dilakukan Setuju? Nah itulah sebabnya Mari kita sama-sama membuka kitab kita Kita mau baca ulangan pasal yang ke-10 Ayat yang ke-12 Hingga ayat yang ke-22 Demikian bunyi firman Tuhan Maka sekarang, hai orang Israel Apakah yang dimintakan daripadamu Oleh Tuhan, Allahmu Selain dari takut akan Tuhan, Allahmu Hidup menurut segala jalan Yang ditunjukannya Mengasihi dia Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Supaya baik keadaanmu Sesungguhnya Tuhan, Allahmu lah yang punya langit Bahkan langit yang mengatasi segala langit Dan bumi dengan segala istinya Tetapi hanya oleh nenek moyang mula Hati Tuhan terpikat Sehingga ia mengasihi mereka Dan keturunan mereka lah Yakni kamu yang dipilihnya Dari segala bangsa seperti sekarang ini Sebab itu sunatlah hatimu Dan janganlah Lagi kamu tegar tengkuk Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah Dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar Kuat dan dahsyat Yang tidak memandang bulu Ataupun menerima suap Yang membelah hak anak yatim dan janda Dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing Dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian Sebab itu Haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut Demi namanya haruslah engkau bersumpah Dialah pokok puji-pujianmu Dan dialah Allahmu Yang telah melakukan di antaramu Perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat Yang telah kau lihat dengan matamu sendiri Dengan 70 orang Nenek moyangmu pergi ke Mesir Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak Seperti bintang-bintang di langit Nah teman-teman mari kita sama-sama belajar hari ini Yaitu mari kita belajar sunat hati Yang sesungguhnya telah dimensin di ayat yang ke-16 Nah teman-teman kenapa kita susah untuk bersyukur Dan kita susah untuk taat Mungkin karena memang di dalam hati kita Hati kita ini belum banyak berubah Itulah sebabnya ya teman-teman Di dalam ayat ke-16 Ini menjadi sentral dalam perikop ini Disitu dikatakan Sebab itu sunatlah hatimu Dan jangan lagi Kamu tegar tengkuk Teman-teman disini katakan sunat hati Teman-teman biasanya ketika kita mendengar kata sunat Biasanya kita Mengkaitkannya dengan alat kelamin Begitu ya kan ya Tetapi teman-teman di dalam bagian ini Tuhan sengaja Menggunakan kata sunat Yang dikenakan kepada hati Untuk berbicara tentang apa Mungkin ada bagian dalam hati kita Yang perlu dipotong Yang perlu dikatakan Stop kamu gak boleh lagi bertumbuh di dalam hatiku Kamu harus berhenti Berada di dalam hatiku Nah teman-teman sesungguhnya Bentuk-bentuk hati kita Yang membuat kita jauh dari Tuhan Rasa malas yang ada di dalam hati kita Rasa ingin membrontak kepada Tuhan Ketidaktaatan kita kepada Tuhan Itulah yang seharusnya harus kita sunat di dalam hati kita Dan itulah sebabnya teman-teman Bukan hanya bangsa Israel waktu itu Tetapi setiap kita pun Tuhan ajak Untuk melakukan sunat hati Sampai hari ini Supaya apa? Supaya kita bisa betul-betul mengasihi hidup bersyukur kepada Allah Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Ciao teman-teman Itu dia saat hidup kita hari ini Mari kita sama-sama belajar Untuk menyenak hati kita Yaitu dengan tidak lagi mengikuti keinginan daging Supaya kita dapat belajar hidup bersyukur kepada Tuhan Untuk menutup saat kedua hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus Mabai Kami berterima kasih atas berikan dan penyertaan-Mu Seperti hidup kami Kami berterima kasih atas suku yang sehat Dan waktu yang kau berikan untuk saat kedua pada hari ini Tuhan berkatilah supaya melalui saat kedua hari ini Anda dapat belajar untuk tidak lagi mengikuti keinginan daging Tetapi Anda belajar untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami Berkatilah kentukan dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Teman-teman Besok kita akan ada saat duduk bareng lagi di channel ini Dan jam 7 malam kita akan ada Zoom Fellowship Untuk meetingnya bisa dilihat dari grup lain Anakpun grup PA kalian Buat kalian yang punya pergumulan atau pertanyaan Langsung DM aja Instagram, Youtube, Khai Kanaan Yang akan kita bahas di podcast-podcast kita di Spotify Have a blessed day, God bless you Dalamnya lautan dapat diduga Dalamnya hati siapa yang tahu Wah hari ini kita membahas mengenai move on Boleh, boleh Emang kokohan superna move on tentang apa nih? Menurut tujuan move on itu apa sih? Keadaan di mana kita berjamai Yang di disediri, orang lain, yang matah-mati-mati Tapi kalau tadi kan Baru kita akan mengikraskan Biasanya minggu masa itu sulit ya? Mengapa sih kita harus Kita mengambil kesulitan Kita tidak akan melakukan Kenapa ya? Cobain deh Kenapa susah? Ya emang susah Karena rasa pendidik kita terlalu kuat Terhadap kesuatu Dan namanya Naturnya manusia itu Kalau tidak ada kesuatu Kita ini dijaga Dan pengennya itu Tidak mau Ya kita Karena buat penara Jadi akhirnya kita dikonsesikan ya 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 Karena yang pertama Ini bagi kita yang udah perlu Melolongin Kita bisa memilihkan Berkat kepada orang lain Kali menguatkan Terima kasih